Meski di bulan Desember 2021 ini, wilayah Provinsi Jambi berada pada puncak musim penghujan. Namun berdasarkan data yang disampaikan Badan Petrologi, Klimatologi, dan Geofisika Jambi, masih terpantau 46 titik hotspot yang ditemukan di 8 daerah. Terbanyak terdapat di Kabupaten Serulangun, 17 titik, di Susul Merangin, 13 hotspot, Kerinci, 5 titik, Patanghari, Tanjabar, dan Tebu, masing-masing 3 titik panas. Sementara Tanjab Tim dan Sungai Peduh, masing-masing terdapat satu hotspot. Masih ditemukannya titik panas tersebut, dikarenakan pada awal bulan Desember, wilayah Provinsi Jambi tidak terjadi hujan. Perakirawan BMKG Jambi, Okta Irawan, mengatakan, tidak andainya curah hujan pada awal Desember, karena awan hujan di langit Provinsi Jambi terbawa ke daerah Lampung. Pasalnya udara wilayah Lampung terjadi tropical cyclant. Yang menambahkan secara kumulatif, terhitung Januari hingga 9 Desember 2021, terpantau ada 1.143 titik hotspot yang terpantau di Provinsi Jambi. Kemarin ada kaitannya dengan kondisi cuaca yang memang cukup kering, dan itu terjadi hampir seluruh wilayah Provinsi Jambi. Sangat-sangat kering, artinya curah hujan hampir tidak ada di wilayah Provinsi Jambi. Hal tersebut memang disebabkan adanya... Azam Azmi, Jambi TV